Oke, hello semuanya, kembali lagi di my channel Yudha 893. Oke, mas bro, kali ini Vario 125. Oke, jadi penyebabnya sensor speed atau speedometer nggak jalan. Nah, ada beberapa macam permasalahan, cuman diantaranya biasanya itu terdapat pada kabel speedometer yang putus ya. Nah, kita coba hidupkan motornya. Kalau kita gas. Nah, ini nggak gerak ya, nggak gerak. Nah, berarti permasalahannya rata-rata ya. Permasalahannya ada di kabel ini. Nah, jadi di kabel ini ada yang putus. Nah, kabel yang warna warna orange garis hijau ya. Jadi terkelupas karena bergesekan dengan blok mesin. Nah, untuk cara membukanya, untuk cara pemeriksaannya ini harus yang pertama nih. Nah, yang pertama teman-teman buka dulu. Ini mah bukan buat sekel ya, buat teman-teman yang mungkin mau di rumah gitu ya. Nah, ini buka dulu supaya apa? Supaya si apa namanya? Ini sebenarnya tadi udah dibuka, cuman dipasang lagi supaya ban bisa muter ya. Ini buka, pakai kunci 12. Punci T12 ya, kita tahan. Nah, supaya apa? Supaya si bok filter, si bok filternya ini nanti, disini ya. Ini gampang dilepas. Cuman, nanti untuk membuka, biasanya disini ada keleman ya. Ada keleman, jadi teman-teman bisa buka dengan menggunakan obeng plus pendek ya. Obeng plus pendek. Jadi dibuka dulu. Nah, kita sekarang coba akan benerin dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini udah saya siapkan kabel kurang lebih berapa senti ini ya. Ya, perkiraan aja ya. Sudah selentai, udah kita sambung. Kemudian, shock decker udah kita pasang. Supaya ban-nya bisa berputar ya, gak nempel ke tanah. Nah, selanjutnya, kita cek di bagian sensor speed-nya ya, disini. Coba kita gas. Oke. Nah, ini udah sembuh ya, udah nyala. Jadi, itu saja tips-nya. Kalau misalkan ininya gak naik, cek dulu kabelnya di bagian belakang. Sebenernya ini udah selesai service, service injeksi. Jadi, sekalian kita benerin juga sensor speed. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya.